Ya pemirsa Natasha Humaira, Balita yang berusia 17 bulan tinggal bersama neneknya bernama Yusnida yang beralamat di RT11 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun. Merupakan Balita mengalami kekurangan zigzi. Belum masuk dalam daftar pendarita stunting pada anak. Humaira kembali dikunjungi tim kelurahan yang didampingi oleh tenaga bidan desa. Diketahui Humaira yang sejak 4 bulan terakhir ditinggalkan kedua orang tuanya dan saat ini diasuh sang nenek. Kondisi Humaira terlihat kurus dan kurang asupan gizi sehingga pertumbuhan anak tidak relevan seperti anak normal lainnya. Tim Kelurahan Sukasari memberikan bantuan berupa susu SGM, Pempes, Bubur Tim dengan harapan dapat menambah perbaikan gizi anak. Sarifa, tetangga Humaira anak kurang gizi yang kerap membantu mengasuhnya menjelaskan Humaira sejauh ini belum masuk dalam data stunting anak kurang gizi. Ia berharap adanya bantuan rutin dari pemerintah untuk perbaikan gizi. Selain itu, Humaira ditinggal kedua orang tuanya sejak 4 bulan terakhir dan saat ini tinggal bersama neneknya. Tidak tinggal dengan siapa, Bu? Adik tinggal dengan neneknya. Kalau untuk kedua orang tuanya gimana, Bu? Orang tuanya di Padang. Berapa lama sudah tinggal sama nenek, Bu? Dengan nenek ini dari habis lebaran haji kemarin. Ini satu tahun setengah. Sang apa namanya pertumbuhannya itu, Bu? Karena dia gijinya ini dari makannya, dari kebersihannya juga, segalanya itu masih sangat kurang. Selain itu, Bidan Desa, Lasmidah, menjelaskan di Kelurahan Sukasari terdapat 5 keluarga, 6 anak kurang gizi dan 5 diantaranya telah terdaftar dalam pemantauan rutin kasus stunting. Sarifah mengklaim setiap bulannya rutin dipantau dan diberi roti serta susu untuk peningkatan gizi anak. Stuntingnya mungkin fokus ke gizi kurang. Iya. Jadi masih kata-kata stuntingnya sekitar 6 orang. 6 orang untuk di Kelurahan saja, Bu, ya? Kalau kami tiap bulan sudah dipantau, diimbang sama ukur tinggi badannya. Terus lapor ke puskesmas. Orang puskesmas nanti memberi bantuan berupa roti kepada anak yang gizi kurang. Bantuan dari puskesmas yaitu berupa roti, roti balita. Terus orang tua atau yang mendampingi anak diajarkan bagaimana pola asu anaknya, terus gizinya bagaimana. Selamat Riyadi, Cek TV, Mulaporkan. Selamat menikmati.